Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah moksa atau secara artian Mudah adalah meninggalkan dunia tanpa meninggalkan jasad alias menghilang tanpa jejak Menurut delitasan di atas Moksa adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian Yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan vana Istilah ini juga dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan Berbicara masalah moksa, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita Dan diyakini banyak orang mengalami moksa atau hilang tanpa berbekas Bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan apalagi jasadnya Berikut ini adalah orang-orang yang terkenal di Indonesia yang moksa atau menghilang tanpa berkas 1. Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi adalah salah satu raja pajajaran yang cukup terkenal dan sakti mandera guna Dia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero Nusantara Ketika ajaran agama Islam masuk ke tanah air Dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang ma'alaf Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenan masuk Islam Sebelum mengambil tapa moksa, dia memberikan wajangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginan sendiri 2. Prabu Brawijaya Seperti hanya Prabu Siliwangi Prabu Brawijaya V adalah raja sekian dari majabait yang memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri Karena kerajaan dihancurkan oleh kerajaan kediri Sebelum moksa, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha dan di akhir keberadaannya Dia meminta sunan kali jaga yang masih merupakan keturunan untuk mengislamkannya Setelah menjadi ma'alaf, Prabu Brawijaya V melakukan tapa tingkat akhir di gunung lau dan moksa 3. Mahapatih Kajamada Ada dua versi mengenai masa akhir dari Mahapatih Kajamada Yaitu pertama, dia diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggalkan dunia pada tahun 1364 Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakawin Nagara Kartakrama Versi kedua adalah Mahapatih Kajamada melarikan diri setelah terjadinya perang bubat Yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit Kajamada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh Kajamada melakukan yoga, semedi dan moksa hingga sekarang ini 4. Prabu Jayabaya Dikenal dengan nama Prabu Jayabaya atau Jayabaya Dia adalah raja kerajaan salah satu pewaris tata Prabu Erlangga Yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala Kediri Saudaranya Jayabaya adalah pemilik jatah wilayah lainnya Yang berpusat di Panjalu Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah Dan pada akhirnya Jayabaya kalah dan seluruh tanah Jawa Timur Dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat Kediri Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahkan Memasuki zaman keemasan Namun raja berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri Jayabaya terus menghantui Jayabaya Kesaktianya dan keberhasilannya menjadi seorang penilih Menurut agama Hindu Membuatnya tidak pernah meninggal karena Dia dapat melalui proses kematian normal dan cara muksa Jayabaya menghilang tanpa cejak setelah melakukan tapa muksa di Desa Menang Kabupaten Kediri 5. Sabdo Paloh Nyoyokenggong Menurut banyak pakar Sabdo Paloh Nyoyokenggong merupakan nama lain dari Semar Atau salah satu dari puno kawan Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa puno kawan termasuk Semar Di dalamnya adalah tokoh fiktif Namun tidak sedikit yang mempercayainya Sabdo Paloh Nyoyokenggong merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya V Yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara muksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mu'alaf 6. Supriyati Memang sampai sekarang kisahnya masih simpang siur Tidak pasti akan kebenarannya Ada yang mengatakan bahwa Supriyati meninggal sewaktu Memerontak dari Jepang Yang kala itu menjajah Indonesia Dan ada pula yang mengatakan bahwa Pria asal flitar ini menghilang tanpa bekas alias muksa Bagi sebagian orang menghilangnya Supriyati Sempat dijadikan bahan Bahan percandaan yaitu Menghilang tidak dapat kembali Namun bagi orang lain Khususnya orang-orang zaman dahulu Menganggap bahwa muksa Supriyati adalah benar Dan akan kembali muncul Jika Indonesia sudah dalam keadaan yang teramat gawat Mungkin banyak orang yang tidak percaya akan kejadian muksa Seperti yang dilaku pada orang-orang atau tokoh-tokoh terkenal di atas Namun secara turun-temurun Cerita menghilangnya orang-orang tersebut adalah Diakini kebenaran dan terus dilestarikan sampai sekarang Percaya atau tidak hanya Anda sendiri yang dapat menentukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!